Udah pada denger belum status resmi whatsapp katanya dikabarkan bisa mencuri rekening bank? Kira-kira beneran atau cuma hoax ya? Seperti yang kita tau biasanya status whatsapp berisi konten foto atau video pendek yang diunggah pengguna Nah pekan ini posting status yang dibuat oleh pihak whatsapp mulai muncul di lini masa Pasti udah pada terima ya statusnya Nah berdampingkan dengan status konten dari pengguna biasa lainnya Meski ditunjukkan untuk meneruskan informasi dari perusahaan Sebuah kabar yang beredar viral menuding bahwa status unggahan resmi dari whatsapp itu Sebenarnya merupakan jebakan yang dibuat oleh skamer untuk mengambil alih rekening bank online pengguna Kabar miring itu tersiar lewat tangkapan layar yang memperlihatkan sebuah posting unggahan seorang warga Malaysia di sebuah facebook Dia mengatakan jangan tekan link hijau atau status unggahan whatsapp itu Kalau tekan kemungkinan data akun bank dan data pribadi akan dipindahkan Ungkapnya dalam potongan pesan dari screenshot postingan facebook tersebut Selain gambar di status unggahan whatsapp di lini masa Postingan itu juga menyertakan tangkapan layar program berita dari sebuah stasiun televisi Malaysia Yang tampak sedang membahas whatsapp Tapi benar atau enggak ya status dari whatsapp ini merupakan jebakan skamer yang bisa mengambil alih rekening bank pengguna Hmm ternyata enggak ya hal itu diakui sendiri loh oleh orang yang mengklaim sebagai penggunggah posting originalnya Bahkan dia juga telah menghapus postingan dimaksud setelah mendapat penjelasan bahwa status yang digunggah oleh whatsapp tidak berbahaya Kemudian meminta maaf karena telah menimbulkan kecemasan Postingan itu katanya sekedar dimaksudkan untuk menyebarkan kesadaran mengenai praktik skam di whatsapp Meski isinya keliru dan tentu saja menyesatkan ya Tangkapan program berita yang disertakan pun tidak berhubungan karena membahas aspek lain dari whatsapp Sayangnya sebelum postingan itu dihapus Posting facebook tersebut sudah dibagikan setidaknya sebanyak 50 ribu kali Semenjak pertama dibuat Kini pembuatnya sudah mengaku salah Jadi semuanya udah paham ya Kalau berita yang mencemaskan itu cuma hoax belaka Jadi mulai sekarang pintar-pintarlah menggunakan akun sosial media Jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang belum jelas terkonfirmasi kebenarannya Sampai jumpa